Resolusi Soal Kesehatan 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 Kesopan santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjarah kita. Ya saya 10 tahun di KY ya menjadi anggota kemudian terakhir menjabat sebagai Ketua Komisi Judisial di tahun 2012 sampai 2020 itu berharap ada perbaikan dari aspek kinerja maupun dari sisi aspek integriti. Jadi ternyata begitu saya pensiun dari Komisi Judisial saya masih mendengar sekarang juga ya masih perjuangannya masih terlalu panjang kelihatannya Pak. Perjuangan masih terlalu panjang jadi artinya ketika ada video-video seperti ini karena sebenarnya videonya Mbak Tejo ini bukan satu-satunya. Anda melihat ini seperti ini betul bahwa itu wajar masyarakat menelai seperti itu? Ada dari sisi beberapa hal memang ada perbaikan seperti misalnya dari sisi pelayanan ya Pak. Misalnya kalau dulu satu perkara itu bisa tahunan sekarang ada pembatasan masa berperkara di pengadilan. Tingkat pertama misalnya 5 bulan di tingkat banding 3 bulan di tingkat makam agung 2 bulan dari sisi itu ada perbaikan. Bahkan jumlah perkara di makam agung terus dikikis. Bahkan kalau saya cek ketika jadi anggota Komisi Judisial ke beberapa pengadilan tunggakan-tunggakan perkara itu semakin berkurang. Nah dari sisi itu ada perbaikan tetapi dari sisi subtansi. Keluhan-keluhan seperti yang tadi digambarkan secara singkat pada jelas oleh Pak Tejo gitu kan atau di ucapan-ucapan di berbagai media elektronik maupun media cetak itu ternyata masih hal-hal yang miring itu memang realitas itu suatu hal yang harus diperbaiki. baik oleh hakim itu sendiri ataupun pembinaan melalui makam agung. Kemudian secara etik oleh Komisi Judisial dan Badan Pengawasan Makam Agung. Jadi beberapa fenomena-fenomena yang berkembang atau yang diributkan oleh masyarakat itu realitas masih ada. Oke realitas ya saya ngambil kata-kata itu realitas. Mbak Tejo, Mbak Tejo melihat itu seperti apa? Di masa kecil saya sering melihat ketoprak itu lakonnya sangat terkenal ratapan anak diri. Jadi ada bawang merah, bawang putih juga di rumah tangga. Bawang putih itu yang anak diri, bawang merah itu anak kandung. Nah rupanya nggak cuma di rumah, Mbak. Di negara juga ada rakyat diri dan rakyat kandung, Mbak. Siapa yang diri, siapa yang kandung, Mbak? Nah kalau rakyat diri itu kalau bikin salah cepat diproses. Nah kalau rakyat kandung kadang-kadang sampai setahun, kadang-kadang nggak tahu kemana. Cuman saya berharap ada optimisme baru di bulan ini walaupun itu ada Ferdinand Gutahean yang dilaporkan ke polisi atas dugaan. Aku nggak tahu betul atau salah. Ya, kita masih menyebutkan dugaan ya. Di proses cepat. Nah mudah-mudahan ini angin baik. Biasanya kalau menyangkut rakyat kandung kan agak lama gitu. Ini, itu saja sih. Jadi kata-kata kalau, apa namanya, semuanya harus sama di mata hukum, itu harapan buat 2022 gitu ya, Mbak? Ya di mata, saya equality before the law itu kan harus jelit. Hidup ini tidak di depan hukum, tapi di belakang hukum. Di belakang hukum nggak sama. Ada yang pakai sepatu hak tinggi, ada yang pakai terompah. Nggak maksud saya gini. Ini menarik kalau Ferdinand, walaupun saya termasuk orang yang pengennya dimaafkan aja deh. Tapi dari segi kecepatan prosesnya. Ya, ya. Menanggapi prosesnya gitu maksudnya ya. Berarti sudah mulai nggak ada perbedaan rakyat kiri sama rakyat kandung. Nah tinggal itu saja. Artinya kan ini juga yang mengarah Pak Jaja, ini kan yang mengarah kemudian orang-orang, masa iya sih kalau misalnya sopan, masa sih kalau misalnya muda. Seberapa jauh kemudian faktor-faktor tersebut bisa mengurangi masa hukuman dan bahkan membuat suatu, apa ya, membuat fonis, membuat efek jeranya ini menjadi hampir-hampir tidak ada seperti yang diharapkan dan disaksikan oleh masyarakat. Tidak hanya satu dua kasus kita melihat hal seperti ini. Ya, memang kadang-kadang anggapan itu memang tidak bulat-bulat betul ya Pak. Karena ada hal-hal yang sifatnya teknis yuridis ya. Yang misalnya kecupan bukti dan sebagainya sehingga proses itu apakah bisa lama atau bisa cepat gitu kan. Tetapi memang anggapan bahwa kalau kata Pak Mas Tejo tadi rakyat kandung itu memang masih ada lah sampai sekarang. Baik dalam proses di tingkat penyidikan, dalam perkara pidana, kemudian dalam perkara perdata, perhatian-perhatian yang serius daripada penegak hukum itu juga problem itu masih ada. Dan itu setelah saya pensiun dari Kaya, saya alami sendiri Pak ya. Saya alami sendiri itu. Makan ketua Kaya bayangkan menghadapi situasi ini, memberikan konsultasi, kemudian saya hadapi langsung gitu kan. Masih ada perlakuan yang kurang, kurang apa, the rule of law-nya itu atau due of process-nya itu kadang-kadang seperti yang digambarkan oleh Mas Tejo tadi, rakyat kiri dan rakyat kandung gitu kan. Jadi walaupun ada problem-problem teknis yuridis seperti misalnya sekarang isu misalnya persoalan pengurangan hukuman gitu kan. Memang di pasal pengurangan hukuman misalnya di dalam undang-undang kita, misalnya dalam perkara pidana misalnya, pasal 197 S1 memang ketika hakim akan memutuskan suatu penghukuman terhadap terpidana, terpidana atau terdakwa, itu harus memuat alasan dasar hukumnya, kemudian dasar yang meringankan, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. Nah penjelasan lebih lanjutnya tidak dicantumkan di dalam pasal tersebut, kemudian itu hanya digambarkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang 48 tahun 2009, di dalam pasal 8 ayat 2-nya mengatakan bahwa khas mempertimbangkan keadaan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Nah yang bagaimana sifat yang baik dan sifat yang jahat daripada terdakwa? Nah itu memang perlu rujukan-rujukan yang jelas ya, memang ada praktek-praktek seperti misalnya sopan, kemudian dia masih muda, masih tangguhan keluarga, tidak tiba-tiba tahan lagi menggahan derita karena keluarganya selama proses hukum dan lain-lain ya. Menurut saya, maka dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu harus memilih landasan filosofis, sosiologis maupun juridis. Jadi harus ada ukuran-ukuran yang objektif. Justru landasan filosofis dari ukuran itu, dari ukuran sopan itu yang kita harus pertanyakan Pak Jajah. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama para guru besar dari hukum Universitas Trisakti, ada yang menarik. Jadi ada paradoks begini, dalam hukum tradisi itu filosofinya itu mitos, tapi semuanya konkrit. Misalkan jaminannya jelas, tanah itu konkrit. Ya, ukuran begitu ya. Ya, hukum modern yang mengaku rasional justru banyak yang nggak jelas ukurannya. Misalkan saham atau kertas, kertas-kertas berharga itu kan tidak real. Nah, termasuk sopan santun ini menurut aku nggak real. Karena siapapun kalau sudah di depan hakim pasti sopan. Siapapun. Maka yang harus jadi ukuran itu tata kerama, Pak. Padahal kita sudah membedakan antara sopan santun dan tata kerama. Di Jawa ada wayang. Ini wayang itu memang fiksi, tapi idenya konkrit. Bima itu dibuat tidak bisa kromoing deal, tidak bisa berbahasa halus ke siapapun. Tapi dia mendebati tempat yang utama sebab hatinya ada tata keramanya. Dia ke siapapun tidak menyembah. Tapi dihormati di wayang. Nah, konkritnya di Mataram zaman-zaman awal, Pak Jaja, justru orang kalau sudah deket, anak ke orang tua, itu tidak promoing deal bahasanya. Kalau saya ke Pak Jaja makin deket, saya ngomong kowe-kowe dalam bahasa Jawa. Karena ada kedekatan tadi. Nah, justru kebalik, makanya kalau yang dipakai ukurannya sopan santun, ya susah. Kalau tata kerama lebih jelas. Korupsi itu nggak punya tata kerama, Pak. Keluar dari karantina sebelum saatnya, itu nggak ada tata kerama walaupun di depan hakim nyembah-nyembah. Jadi ukurannya jelas. Maksud saya gitu loh, Pak. Bisa nggak hakim-hakim kita dididih oleh kaya begitu? Silahkan Pak Jaja. Jadi sopan santun, ada ukurannya. Karena itu permukaan. Tapi ada yang lebih dalam, yaitu tata kerama. Betul. Saya ingat bahwa ada kesalahan pertama yang dilakukan itu yang kemudian harus mendapatkan ganjaran yang sesuai. Pak Jaja, silahkan. Ya, ini mudah-mudahan didengar oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Judisial dalam perangkat pembinaan para hakim. Memang, seperti saya katakan tadi, harus ada ukuran dan objektivitas dan rasionalitas itu. Misalnya, saya kasih contoh tadi misalnya, saya tadi sudah sebutkan pertama. Yang kedua, misalnya apakah ada keadaan yang berkaitan dengan mengurangi tingkat keselurusan daripada tindak pidana daripada cip laku itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau dalam perkara tindak pidana korupsi misalnya uang telah dikembalikan dan alasan-alasan yang sejenis dengan itu. Nah, sekarang kita ukur. Apakah ukuran sopan santun itu bisa dijadikan alasan pembenar untuk hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Padahal, kewajiban sopan di persidangan itu adalah kewajiban daripada setiap orang yang bersidang di pengadilan. Apakah itu hakimnya sendiri, kemudian katakan misalnya jaksa penubut umum, kemudian si terdakwa, kemudian saksi-saksi, kemudian katakan si pembela atau advokat. Itu kewajiban di depan persidangan, di depan hakim atau di dalam persidangan itu ya harus sopan, harus ada tata kerama. Makanya tata kerama kan hakim punya kewajiban memilih jalannya persidangan agar teratur, lancar, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan mengkualifikasi apakah alasan dia sopan di persidangan, tanggut-tanggut kepada hakim. Itu bisa dikualifikasikan, memenuhi dua syarat, bisa dijadikan dasar untuk memberikan hukuman yang ringan oleh hakim. Bagaimana? Tapi ini dia tangkap tadi adalah bagaimana Pak Jajah sendiri menyebutkan bahwa seharusnya sopan atau misalnya tadi tidak menjadi ukuran yang akhirnya mempengaruhi atau bahkan mengurangi atas apa yang seharusnya seseorang terima sebagai ganjalan atas kesalahan yang ia perbuat. Apa kemudian menurut Mbak Tejodan, menurut Pak Jajah, apa yang paling penting harus dilakukan sekarang? Saya dari Pak Jajah dulu, singkat saja. Secara, saya berdasarkan paham yang positif, bisni. Undang-undang yang berkaitan dengan itu pasal 197 S1, terutama huruf F, itu perlu diperjelas. Mas, kemudian undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berkaitan kewajiban hakim membuat dasar mempertimbangkan baik dan buruk itu juga harus diperjelas. Apa kualifikasinya. Nah, di dalam praktek kan banyak muncul ya. Ada berbagai alasan ketika hakim menjatuhkan sifatnya meringankan. Bahkan ketika kata-kata meringankan atau memberatkan itu tidak dimuat sebagai dasar pertimbangan oleh hakim, keputusan itu menjadi batal. Nah, oleh karena itu saya pernah meriksa bah, hukumannya itu ringan tetapi dasarnya memberatkan. Aneh juga tidak konsisten antara dasar memberatkan dengan keputusan hakim yang lebih baik. Kalau Pak Jajah bilang aneh, di mana kami ya? Lebih bingung lagi kami hatinya. Ya, itu karena ada hal-hal tensiuridis yang mesti diperjelas oleh para legislator atau juga bisa karena ini, kalau melalui undang-undang akan lebih lama, maka Mbak Agung membuat pedoman. Sebetulnya dalam tindak pidana korupsi sudah ada pedoman. Ya, oke. Saya setangkan Mbak Sri Pajaja, artinya dasar hukumnya ini kemudian harus kemudian diperjelas agar tidak ada lagi tadi anak diri dan anak rakyat diri dan rakyat kandung. Mbak Tejo, terakhir Mbak, singkat. Ya, begini Ibu-Ibu ya. Jadi, ke depannya resolusi yang harus dijelaskan adalah bahwa kita semua rakyat kandung, rakyat diri harus sadar bahwa lembaga pemasyarakatan itu beda dengan penjara. Penjara itu untuk balas dendam secara sosial, secara filosofis, pemasyarakatan itu dimasyarakatkan. Kalau 5 tahun sudah keluar dari pemasyarakatan, berarti dia boleh bermasyarakat. Ini catatan saya di tahun kemarin, kenapa Saiful Jamil, penyanyi dangdut yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, gak boleh mencari nafkah di situ. Dan masyarakat menghujat mereka. Mestinya yang dihujat adalah hakim. Kenapa dibebaskan? Kenapa gak dihukum mati sekalian? Oke. Itu aja sih. Oke, jadi aninitia tangkap dua-duanya adalah bahwa kita harus menilih kembali bagaimana sistem peradilan agar tidak ada lagi yang merasa dianaktirikan dan tidak ada yang lagi merasa bahwa ya sudah lah kita pasrahkan saja kalau tata rakyat kandung kemudian yang maju ke proses meja hijau. Terima kasih, Mbak Teju, terima kasih Pak Jajah sehat-sehat selalu. Ini masih awal sekali, Januari kita akan berharap yang terbaik, adil, seadil-adilnya. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mbak Teju, kita akan kembali lagi saat lagi. Kenapa Prof. Hera memilih untuk tidak ikut di bawah break? Kunci dari keberhasilan lembaga penelitian adalah independensi.